Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif Pemirsa sebanyak puluhan rumah warga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang rusak dan porak-poran di terjang angin puting beliung Gusangan parah terdapat pada bagian atap rumah warga yang beterbangan terbawa angin Beginilah kondisi rumah warga yang diterjang angin puting beliung yang melanda pemukiman warga di Dusun 8 dan Dusun 9, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat Pagi Sebanyak 27 rumah mengalami kerusakan, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan Terdapat 12 rumah warga yang rusak berat, diantaranya kerusakan parah terdapat pada bagian atap rumah yang terbang terbawa keras nyatupan angin Puting beliung berlangsung bersamaan dengan hujan teras Petugas gabungan TNI, Polri, pihak Desa Sampali, dan BPBD Deli Serdang yang terjun ke lokasi pun langsung memperbaiki rumah warga yang rusak Ini 10 orang, sama cucu-cucu lah, 2 kakak lah, 1 warna Artinya pada saat kejadian, semuanya di rumah? Oh, di dalam, di dalam rumah semua Waktu hujan berada itulah, angin terus petir-petir Langsung terus terbang, terus seng itu ke atas Keluarga ada yang jadi korban atau luka-luka? Nggak ada memang, mudah-mudahan nggak ada selamat lah semua Kami dengan kekuatan dari Kodim 0201 Medan Beserta warga bersama-sama Memperbaiki rumah yang terkena angin puting beliung Ada pun unit rumah yang rusak Di sini sekitar 27 unit rumah Dan saat ini sedang diperbaiki Kita mudah-mudahan bisa cepat selesai Untuk kondisi kerusakannya berapa persen rata-rata? Kalau kondisi kerusakan, ada beberapa unit yang rusak berat Sekitar 5 atau 6 unit yang rusak berat Kemudian sisanya rusak ringan Untuk membantu warga, Muspika Percut Seituan Juga mendirikan dapur umum posko kesehatan Di masjid tempat warga terdampak puting beliung mengungsi Dari Deliserdang, Aminurasit, Ainews melaporkan